Puji Hati, warga Banyumas, dikeluarkan tim kesehatan puskesmas Banyumas dari dalam sebuah ruangan seluas 2x2 meter selasa siang setelah sebelumnya dikurung selama 20 tahun. Menurut keluarga, 20 tahun silam Puji Hati mengalami gangguan kejiwaan sepulang dari perantauannya. Mereka terpaksa menyekap Puji Hati karena sering berjalan keluar rumah dan mengamuk sehingga meresahkan warga. Tim puskesmasan dibantu polisi dan warga masuk dan berusaha membujuk Puji Hati untuk dibawa. Karena menolak, ia terpaksa disuntik obat penenang. Banyak kewajiban kita dari pelayanan kesehatan adalah bagaimana memberikan pasien ODGC ini, orang dengan gangguan jiwa ini, pelayanan yang sesuai standar. Yaitu pelayanan untuk obat jiwa di rumah sakit dan setelah dari rumah sakit nanti kita tindak lanjutkan ke panti rehab sosial Martani di Keroyang, Kabupaten Jilacap selama kurang lebih setahun. Tindakan ini merupakan bagian dari program wilayah Banyumas terbebas dari pasung serta penyekapan bagi warga yang memiliki gangguan jiwa. Dalam penyekapan ini, tiga warga dilaporkan telah dibebaskan dari pemasungan atau penyekapan. Permasalahan orang-orang sakit jiwa di desa kami akan bekerja sama, tidak lagi ada orang-orang yang sakit di pasung. Sehingga kami berharap nanti bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk selalu berkoordinasi dan membawa warga kami yang kena penyakit jiwa untuk segera diopati di rumah sakit jiwa khususnya Banyumas. Selanjutnya, kunci hati dibawa ke rumah sakit jiwa Banyumas untuk mendapat perawatan medis hingga kondisi kejiwaannya membaik. Kusworo Banyumas, Jawa Tengah